Seorang remaja ditemukan tewas tenggelam di sungai Bengawan Solo saat bermain air. Korban ditemukan 500 meter dari lokasi ia tenggelam. Nikitri Amanando, usia 19 tahun warga desa Gayungan Kecamatan Trucuk, tenggelam saat bermain dengan kedua temannya di sungai Bengawan Solo. Saat air surut terdapat seperti pulau-pulau kecil yang muncul di Bengawan Solo, korban pun mengira kondisi Bengawan Solo tidak terlalu dalam. Korban yang tak bisa berenang kemudian hanyut terseret arus sungai. Kedua teman korban berusaha menolong, namun karena tak kuat menahan tubuh korban yang terseret arus, korban pun akhirnya dilepas. Kedua teman korban kemudian meminta pertolongan warga. Menurut Agus Perdomo, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro, korban ditemukan di radius 500 meter dari lokasi tenggelam. Hasil otopsi adalah ambillah murni laka air. Jadi tidak ada usur apapun sudah dinyatakan oleh tim dari Bukit Mas, Bapak Bisa, Bapak Bukit Mas dan hasil otopsi tidak ada usur apapun murni laka air. Usai ditemukan, korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi penemuan. Korban divisum oleh tim medis dari puskesmas terucuk dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan.